Apa karya-karya yang ingin kamu tampilkan disitu, yang bikin beda dan? Menampilkan teater kan? Disitu kita memakai konsep dari karya dari Puswa Rudolf yang dikembangkan oleh Tange Mursalin. Jadi waktu habis bencana ini, mereka, mindsetnya mereka, wah ini musik-musik yang diangkuni. Tapi kita harus membuktikan bahwa sebenarnya tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sarabat Channel. Sarabat Channel. Silahkan, silahkan minum, minum. Minum, tidak diracun kamu. Nah hari ini setelah saya podcast sebelumnya ini ya. Saya mohon maaf kemarin podcast dengan Pak Wali itu. Kalau audionya agak kurang baik ya. Karena itu kesalahan teknis saja sebenarnya. Nah hari ini saya kembali podcast lagi. Kita sudah ada bintang tamu dua. Tapi saya tidak sendiri sekarang. Sekarang saya sudah ada co-host. Ini anak magang dari Sarabat Channel. Yang sebelah sana, yang paling cantik. Siapa namanya? Halo, anak aku Vini, Kak. Oh Vini, tinggal di mana? Tinggi deh. Oh iya. Kamu keluar dulu, saya apa podcast ini? Oh iya. Nah hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu ini, Vini. Mereka ini dari sanggara seni apa? Povinaya. Povinaya. Sanggara seni Povinaya, Vini. Tapi itu Povinaya. Ya itu, itu maksudnya bagus. Boleh, cocok. Cocok sudah. Povinaya. Hitung dulu. Siapa yang menjelaskan ini? Sebelum kekutupan ini, kita ketahang sanggara dulu. Yang malah ketahang sanggarnya? Yang malah. Bintang juga. Yang pake kaun. Hitung, hitung. Di Povinaya kamu orang ini siapa? Kau siapa, dia siapa? Coba. Siapa dulu ini? Komila. Saya. Saya Rian. Nama aku Rian. Oh iya, santai, santai bos. Baru. Terus apa kau punya tugas di Povinaya? Povinaya sebagai ketua umum. Ah, ketua umum. 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 Kalau saya Rizaldi. Pake Ican. Khusus tidak ditanya. Oke. Terus kau apa jabatan? Eh, jabatanku koordinator teater. Terus kenapa kau ada di sini? Sebagai apa? Selaku apa? Selaku apa? Ketua panitia. Oh iya. Milat sangger seni. Oh iya. Jadi orang ini mau milat, Vini. Jadi sangger seni Povinaya ini mau milat ke 11 tahun. Nah, kita mau tanya-tanya dulu dengan ketuanya. Tadi aku aku tanya. Apa itu Povinaya? Oh iya, apa Povinaya? Apanya dulu? Tentang namanya. Dari namanya dulu, Loh Toph. Apa namanya? Namanya dulu. Povinaya itu bahasa apa? Povinaya itu apa? Iya. Gabungan dari kata Povinaya. Povinaya, Povinaya. Povinaya. Povinaya dan Naya. Artinya? Povinaya itu membuat. Naya? Naya peristirahatan. Oh, buat peristirahatan. Itu ngerarti? Ya, kenapa? Bersama-sama. Ini artinya istirahat saja. Tapi bukan peristirahatan terakhir. Oh iya. Istirahatan. Apa dan itu Povinaya? Peristirahatan sementara? Ah, seperti itu. Berarti kayak tidur. Oh iya. Sebenarnya Povinaya itu terinspirasi dari pondok. Pondok-pondok yang ada di tengah sawah apa gitu. Tepatnya orang habis. Oh, Gumbu-gum. Gimana itu Gumbu-gum? Apa sih namanya? Mondok. Apa namanya? Mondok. Ah, Pondok-pondok. Pondok-pondok. Oh. Oh itu Povinaya. Pondok. Begitu kan, Karim? Pondok-pondok. Pondok-pondok. Kayak orang buul. Pondok-pondok. Nah, terus tunggu sejarah Povinaya dulu ini. Ini sudah 11 tahun Povinaya. Terus kegiatan-kegiatan Povinaya ini apa? Hanya bersanggar seni kah? Kita buat milat untuk 11 tahun ini. Ini kan yang mau akan datang. Tapi sebelum-sebelumnya. Sebelumnya saya cerita dari awal. Terserah, terserah. Povinaya ini kan dari 2016 pakun. Oh, pernah pakun. Oke. Terus? Berdiri 2021. Oh, berdiri ulang. Nah, generasinya ini kita ini. Oke. Tanggal 21 Desember. Hmm. Jadi, tahap pengembangan ini. Oke. Ini acara perdana kami. Jadi kamu lahir di 2021. Terus sudah dibikin acara di 2022. Iya, acara milat. Selama ini kan mbak? Satu tahun kamu, iya kan? Saya beristirahat. Oh, iya namanya istirahat. Tidak, betul-betul. Ini pasal satu tahun berjalan masa cuma pas milat baru adakan kegiatan. Kemarin sih kita waktu itu ada ini juga kegiatan ini apa? Sebelum milat pembinayaan tuh kedepannya nanti. Kemarin juga kita ada kegiatan di satu dekadenya Palakato. Oh, udah ya. Oh, numpang kegiatannya orang. Tidak numpang sih. Misalnya kita collab. Kolab. 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 Oke. Eh, baris. Cuma, cuma, cuma. Oke. Sepeset nih, terobatnya kerjaan. Biasakan begini, toh. Berarti sang kersenipovinaya ini kayak organisasi juga, berarti, toh. Organisasi. Berarti dia punya pro care. Pro care tuh dalam, maksudnya karif itu mungkin tadi dari 2021 pro care rekaman yang sudah jalan apa-apa saja, begitu ya. Ini maksudku. Pro care apa semua. Gini yang nanya kalau punya kohon cerdas. Pro care kita baru pengembangan membuat pupu teman. Apa aja? Atau phone a friend, telpon teman. Akar sekam. Pupuk akar. Pupuk akar. Apa itu? Maksudnya apa, bukan ada sang kerseni. Marah, marah. Tidak, tidak, tidak. Berarti tujuannya bukan hanya untuk seni. Ke masyarakat juga, begitu. Oh, itu program-program UMKM juga berarti ya? Bacalek, Jom. Wah, itu juga, Bini. Tunggu, tunggu. Dia kayaknya agak shock. Kita bicara soal 11 tahun. Iya, ini tisu, tisu. Saya juga. Kita bicara soal 11 tahun sang kerseni. Iya, ada ketua panitian ini. Iya. Ini ketua panitiannya. Kenapa kau mau jadi ketua panitian? Nah, begini ceritanya ya. Dito dong, apatian lagi temannya tinggal kau sendiri. Kemarin kan. Sempat ada rapat kan? Untuk persiapan ini kan? Iya. Terus, bingung sih siapa yang mau jadi ketua panitian. Jadi ya, saya mengajukan diri. Walaupun sebenarnya saya tidak tahu job desknya ketua panitiannya seperti apa? Karena ini jujur ya. Iya, iya. Biar bohong juga. Sanggar seni Pemina ini, itu organisasi aktif pertama untuk saya. Oh, kok orang aktif yang di sanggar seni Pemina ya? Oke. Sebelumnya kan ada organisasi di kampus, kayak begitu. Cuma tidak aktif lah, hanya pertama-pertamanya. Oh, oke. Terus, lanjut ini apa? Kamu bertanya? Iya, mau, Kak. Tapi sebelum ke sanggar, saya agak melenceng sedikit. Iya, lenceng. Sampak tanya umur. Oh, iya. Umurnya kan berapa? Saya? Iya, maksudnya, kuliah di mana, keseriannya apa begitu, selain sanggar. Oh, iya. Yang mana nih? Yang ini, Cik. Kenapa? Yang ini, kenapa? Manis. Saya umur 22 tahun. Sama. Saya juga 22. Oh, iya. 23 kemarin. Sudah bersama. Kekuliah di ini apa? Di Buntar. Sama juga. Bintang apa? Bintang. Leo. Saya Virgo. Apa? Kan abis Leo, Virgo. Oh, iya. Susah itando, Kak Rie. Oh, iya. Terus, terus. Apalagi kegiatan sehari-hari. Fakultas apa? Pertanyaan. Tidak. Saya visit. Oh, iya. Ini kok ditanya? Ini fakultas apa, Kak? Kerja. Oh, kerja. Oh, iya. Saya juga kerja. Saya juga kerja. DMPM. Nah, terus kok kerja di mana? Midi. Hah? Midi. Itu paling ingin? PT Midi Indonesia. Oh, Midi. Midi kan banyak. Betul, betul. Nah, tunggu, tunggu. Kau kan ketua ini. Kenapa kau mau jadi ketua? Karena kau so kerja. Harusnya terusah lah ikut-ikut begini. Jadi orang yang mengajak teman-teman begitu. Awal mula memanggil daripada kita cuma punya tongkrongan seperti tiap malam pulang tengah malam tanpa ada menghasilkan suatu car yang begitu. Berarti ini lebih ke pulang tengah malam yang bermanfaat sudah. Oh, karena banyak anak muda sekarang pulang tengah malam tiada manfaatnya. Betul. Anarkis begitu. Indari itu. Oh, iya. Berarti kau bukan tipe cowok yang anarkis. Berarti sebelum di Popinaya pulang malamnya tidak bermanfaat. Iya, betul. Betul. Iya, tuh. Tidak pulang malam, pulang pagi. Oh, pagi. Memang bukan tipenya Vini, kau. Cuman malam. Terus cerita ini, Milat, Milat. Kita fokus sebenarnya ke Milat. Milat 11 tahun Sanggarsini Popinaya. Nah, terus Sanggarsini Popinaya ini kan mau Milat. Terus apa kegiatan-kegiatan yang ditawarkan? Sehingga Sanggarsini kelihatan lebih berbeda daripada Milat Sanggarsini lain. Yang ditawarkan? Iya. Konsepnya itu kita ada pertunjukan. Ya, pasti. Pertunjukannya itu kayak berupa tari, musik, dan teater. Dan konsepnya itu kita mengambil konsep zaman dulu. Hmm, kayak zaman dulu kayak gimana? Maksudnya kayak latar belakangnya acara itu. Oh, oke. Palu zaman dulu? Atau? Zaman dulu tapi kayak ada modern-modernnya begitu. Boleh finish, lo bingung. Iya, sorry. Dulu semi, pernah di semi. Semi modern. Maksudnya, zaman dulu, apa yang kau mau tampilkan dengan zaman dulu itu? Maksudnya, apakah suasananya, apakah musiknya, apakah teaternya? Atau saya dikasih tau dorang. Saya zaman dulu itu suasananya. Kayak dari panggungnya. Oh, jadi suasana back to 80-an, 90-an apa? Ya, dulu-dulu lah. 500-95 sepuluhnya. Jauh sekali. Ini labis sudah itu. Masih pakai baju kayu, berarti. Jadi nanti dibuat di mana itu? Di jalan Mas Kiramat, terus ada lorong. Masa-masi. Iya, lorong Masa-masi di depan. Sakit jen. Lorong Masa-masi, ya. Samping OJK. Iya, samping OJK. Tahu, samping OJK? Tidak juga. Terus, kamu orang itu kan biasa kalau milet itu, itu biasa itu pagelaran seninya. Terus, apa karya-karya yang ingin kamu tampilkan di situ, yang bikin beda? Kan pasti itu kalau menyanyi, penampilan teater, dan lain-lain. Bisa dijelaskan lebih rinci. Semoga tiap dengan sanggar-sanggar seni dan lain pasti beda. Oke. Terus, apa yang kamu persiapkan? Maksudnya jadi poin penting di acara itu, ya? Yang akan, wih, ternyata ada ini, gitu ya? Oh, nanti, kayak, misalnya kita menampilkan teater, kan? Di situ, kita memakai konsep dari, ini sih, karya dari Puspa Rudolf, yang dikembangkan oleh Tange Mursalin. Puspa Rudolf, dikembangkan oleh? Tange. Oh, Tange. Oh, teater ini? Iya, teater. Kan ceritakan tentang apa? Tange itu siapa? Itu tadi yang salah menurut kamu. Oh, oke, oke. Kan gue bilang, oh, sekiranya yang ini. Itu yang tadi, sekuluh. Lanjut. Jadi, teater ini, kita, di situ ada dua inilah, ada dua apa? Yang satunya ada pahlawan, karena 10 November kan hari pahlawan. Oh, kegiatannya dibikin 10 November. Jadi, tidak, kegiatannya dibikin 11 November, tapi kita mengambil, ini apa? Teaternya ini dari konsep pahlawan. Oke. Jadi, teater ini menceritakan tentang pahlawan. Pahlawan siapa? Pak Rudo. Pak Rudo. Pelawan Soekarno, Muhammad Hatta, ada Soekarni. Ada Soekarni? Iya, ada. Kok boleh tahu itu? Soekarni itu, waktu itu dia pemuda. Pemuda, iya. Waktu itu, pemuda. Tidak, yang saya tahu, Soekarni itu hostnya ini, Kak. Soekarni itu, Karni Ilyas. Terus dibuat, dibuat berapa hari kegiatannya? Rencana dua hari. Oke. Sudah pece, ya, dua hari. Dua hari? Oh, berarti dari tanggal? Tanggal 11 sampai tanggal 12. Nah, rencana acaranya itu apa semua? Kalau cuma sanggarsini dan menyanyi-menyanyi, kan mending satu hari saja. Oh, iya. Setelah itu, kita juga mengundang para, ini apa? Sanggarsini lain untuk... Menjalin silaturang. Iya. Ke, apa? Ini apa? Mengundang mereka untuk, siapa tahu mereka punya karya yang untuk ditampilkan juga, kan? Kalau tidak ada. Kalau mungkin, siapa tahu kalau tidak ada, siapa tahu punya karya. Berarti habis acara itu. Iya, kan? Saya kepalanya. Boleh, nggak ada sih. Jadi, hari pertama apa? Fokus ke mana? Kita fokusnya ke ini dulu, apa? Untuk ke... Pure Void. Tampilan pembinanya sendiri. Oke. Oke, nanti hari kedua baru? Baru para sanggars-sanggarsini lain itu. Oke. Apa kamu tanya, Fini? Ada? Belum ada? Ada apa? Oh, silahkan. Jadi, biasa begini, kan? Kan sanggarsini povinanya kan organisasi, tau? Iya. Oh, ya mati, Kak. Ada ART ini, tadi. Jadi, biasa, kalau saya pernah masuk sanggarsini, saya bertanya nih, Kak. Kau pernah masuk apa, Dan? Saya pernah masuk dalam rumah, Kak. Belum, belum, belum. 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 Jadi, begini, kayak kan. Itu kan termasuk organisasi. Biasa kan kalau kayak di organisasi ku sendiri yang saya geluti. Apa itu? Jadi, di organisasi HMI, tau? Oh, HMI, lanjut-lanjut. Di organisasi HMI itu sendiri, itu dibedakan laki-laki dengan perempuan. Jadi, kalau laki-laki itu, dia HMI-wan. Ada HMI-wannya. HMI-wan? HMI-wan. Karena I-wan? Karena laki-laki, kan? One, men. Kalau perempuan dia kohati. Oh, iya, 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 iya. Terus? Kenapa dia disebut kohati? Iya, iya. Kenapa? Karena kok yang selalu dihati? Wow, takut. Kalau di Sangkar, dia begitu tidak atau tetap satu saja begitu? Kalau di Sangkar, kita bagi per divisi. Berarti dia tetap satu. Satu, iya. Tidak dipisah, safnya. Tidak. Berarti tidak islaminya. Masya Allah. Iya, kan? Iya, betul. Iya, betul. Iya, betul. Terus, sebenarnya tujuan bikin kegiatan milat ini apa? Apakah hanya untuk seolah-olah supaya Sangkar Seni ini aktif? Kan selama satu tahun ini tidak bikin kegiatan. Nanti milat baru bikin kegiatan. Sama kayak organisasi-organisasi lain yang nanti mustah baru rame. Betul. Iya, kan? Mustah baru pelantikan, rame. Abis itu kegiatan-kegiatan tidak ada. Apakah ini hanya bentuk dari seolah-olah pembuktian bahwa Sangkar Seni Povina ini aktif? Atau ada tujuan-tujuan lain? Oh, tidak juga sih. Tidak juga sih. Kalau... 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 Kalau hanya untuk kegiatan-kegiatan, tidak juga. Maksudnya kita bikin kegiatan milat ini untuk lebih menghidupkan kalau ternyata Sangkar Seni ini memiliki perbedaan. Dengan? Dengan yang Sangkar Seni atau organisasi yang lain. Oh, oke. Tujuannya? Supaya orang tahu bahwa Sangkar Seni Povina beda? Iya. Oke. They're different. Oh. Different. Terus selain itu tujuannya... Terus selain itu apa tujuannya lagi? Menunjukkan kepada orang bahwa kita ini bisa. Ini maaf, itu tentu bisa. Semua juga bisa. Calek pun bisa. Yang aku main di runner-nya. Dan aku sudah bisa mencari. Terus... Apa sudah harapan teman-teman ini? Harapan teman-teman sebenarnya Sangkar Seni ke depannya seperti apa? Lebih diperhatikan. Kenapa? Selama ini tidak diperhatikan? Kurang sih. Apa ya? Apa yang tidak diperhatikan? Kayak... Apa ya? Ya, aku serah lagi di pemerintah. Lapa wali kota? Apaan abis bapak ke wali kota? Semoga dilihat bapak wali kota. Pak yang lebih. Dia suka cewa. Dia merusak. Apa? Lebih diperhatikan siapa? Lebih diperhatikan pemerintah. Oke. Dan masyarakat setempat. Kenapa masyarakat setempat tidak anggap kamu orang ada? Gini. Ini kan Sangkar Seni. Jangan mimik mukanya, Kak. Supaya lebih ditahu masyarakat itu karena masyarakat melihat sebelumnya bahwa Sangkar Seni itu kan musik yang ditampilkan sih itu musik-musik budaya kan? Iya. Jadi waktu habis bencana ini, mereka, mindset-nya mereka, wah ini musik-musik yang dianggungi, ya musiknya kayak ada bersekutu dengan hal-hal yang ini. Gaib. Ya. Ya begitu. Kan tukup aja. Ya. Tapi kita harus membuktikan bahwa sebenarnya tidak. Oh tidak? Oh kenapa, 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 kenapa kemudian Sangkar Seni itu dihubung-hubungkan dengan sesuatu-sesuatu yang gaib menurut kamu orang, kenapa? Ya itu karena membawa musik budaya. Iya. Kalau musik tradisional. Karena yang mereka, mereka lihat kemarin waktu yang di Seltomini itu, eh Seltomini ya bukan, eh Paldomoni, Paldomoni, sorry, 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 sorry ya guys ya, sorry. Paldomoni, karena ada pertunjukan itu kan tsunami, jadi mereka begini, wah ini begini-begini, iya kalau sini apa, ada musik-musik ini lah, apalah lo bilang. Iya sih, jadi kebanyakan memang kalau ada penampilan-penampilan saya biasa hujan, tapi mungkin itu koda rula ya. Iya. Itu deh, bisa juga just begitu toh, karena niatnya doang sebenarnya baik, apa tuh niatnya? Niatnya itu paling sebenarnya hanya mau mengangkat budayanya, palu, supaya lebih dikenal, gitu. Oke, oke. Nah, Povinaya sendiri punya ini enggak, kalau biasa kan ada karya tersendiri gitu ya. Ada enggak Povinaya yang real karyanya Povinaya? Lebih musik sih. Oh, sudah menciptakan lagu sendiri? Iya. Oh, ada beberapa single. Single. Sudah diputer di RR belum? Di Spotify. Bu! Heee! Rada ini gugup tapi bisa balut single. Betul. Terus apa, 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 apa nama lagunya? Ada beberapa single apa semua? Single, Ina. Ina? Iya, judul lagunya. Ina. Apa lagi? Kita tahu saya. Saya kira, lupa. Ina Kadulako. Dan lagu terus? Lagu Lako. Lagu Lako. Lagu Lako. Kota Palu. Oh. Berarti ada tiga. Banyak. Saya lupa. Yang paling, yang paling familiar itu apa? Dari Pominayakel. Ina ya? Ina. Ada liriknya. Iya, iya. Kita tahu juga tuh. Coba, coba, coba. Ical. 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 Liriknya saja sedikit. Rap-nya mungkin. Atau pas bagian rap-nya. Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana, coba? Bising-bising. 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 Atau kok menghadirkan saya, Joe? Ini apa? Ia kan saya tau liriknya, tapi kalau menyanyi suara aku tidak Mereka baca kalau suara mungkin bagus Ini dia, sepengeran liriknya saya tau super Ina apa, anu manu ina utunu, siapa tau gitu Ia, artinya, ini menyampaikan apa lagu ini? Lagu ini lebih menyampaikan bahwa anak yang terpisah dari ibunya Anak merantau Sepenggar liriknya bagaimana coba? Ina apa? apa artinya itu tidak ada habisnya untuk mama saya tahu sih bahasa-bahasa kayak gini apa lagi gue tanya ini pilih 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 ini pilih 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 kalau di Tengker Senipo Minaya ada ada tagline tidak oh iya 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 misalnya kayak HFID punya tagline Yakuza apa itu yang paling disayangi kalau ini ketua ku hati dipecat saja ya kalau di Tengker Senipo Minaya ada tagline kayak gitu kayak palu mantap bergerak air benahi palu gitu sulting emas supaya kita meroso merambang kita merisi bonggung puas apa artinya bersama kita hidup menjaga kuatnya ada oh iya iya nah terus teman-teman kasih sedikit alasan kenapa kita orang-kita orang ini yang tidak suka seni mungkin tidak suka sih tidak terlalu menikmati Kenapa kita harus datang di Milet tanggal 11 ya, apa yang bikin kita harus kesana, apa yang bikin kita harus tertarik Bagus, bagus sekali, saya sudah tertarik sebanyak duduk disini Iya, dengan Gini ya, kan dari tadi saya tinggi terus, jadi untuk menggobol-gobol sebenarnya tidak boleh, karena cinta ini tebal dipermainkan Wow Saya tetap bertanggung sendiri loh, tiara itu Lanjut, lanjut, apa tadi gue, saya punya pertanyaan apa tadi, saya lu bergerak-gerak Apa yang bikin kita harus datang ke Miletnya Sangr Senipo Vinaya ini Supaya kalian tahu apa itu seni Senipo Pol Sekali gue, oke lagi Apalagi kita mengundang Sarabat Channel, kan Sarabat Channel gue besar Minum 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 Terus, persiapan kegiatan ini, ini kan suatu yang lama ini, ini kan tanggal 30 ini kita syuting Berarti tinggal 11 hari, dan tanggal 30 kita syuting sebenarnya hari mantan Internasional Day Tidak penting sekali ya Tidak penting ya Tidak penting ya Tidak penting ya Tidak penting ya Kalau untuk sampai saat ini ya Persiapan itu Saya pikir baru ini sih, 80% Kalau itu bukan baru, itu sudah Sudah banyak Sudah agak matang lah Sudah agak matang Berarti yang 20% yang belum ada ini apa? Ya mungkin dari ini sih, apa... Dari latihan yang mau ditampilkan nanti Oh jadi tinggal persiapan untuk pentas Tapi untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya Dibantu uang itu sudah tidak perlu lagi Maksudnya berarti sudah cukup Oh berarti tidak perlu lagi bantuan yang lain Kalau masih ada boleh Tapi ini mohon maaf ini Kegiatan ini disponsori siapa semua ini Siapa tau kan ada yang berjasa di kegiatan ini Oh bilang ini boleh Tidak Kami di acara ini tidak sendiri Berdua Kita punya dua saudara Saudara Sanggar Oh ya Dari P3K Oh pertolongan pertama pada kesenian P3K Kita punya saudara dari Sanggar Palakatoda Pitunggota Oh Pitunggota Mereka Pitunggota dengan? Palakatoda Mereka Membantu Berkonstribusi besar Selain itu support-support yang sifatnya Pastikan ada Pasti jalankan peromposan ini Ya mungkin tidak? Ya pastilah Pomposannya masuk dimana sih? Ya karena Haymi cuma bikin kegiatan Sampai-sampai serikunan Sampai tahu Sampai tahu Sampai tahu butuh pinjaman dana Dimana? Ya siapa ini? Coba di depos Betul Sampai tahu kamu butuh pinjaman dana BPKB mobil Motor Dimana itu? Di MPM Dimana? Jalan apa? Jalan kima aja sampai hoki Bangga terakhirnya Berketingnya Begitu kalau kamu butuh Berketingnya Coba-coba Ditanya tadi Proposal sudah kemana semua? Tidak ada semua Proposal sudah jalan-jalan ke ini Ada yang ke hotel Ada yang ke perusahaan makanan luman, kayak begitu-begitu soalnya yang cair? alhamdulillah sudah ada terima kasih doang supaya ini kan satu bentuk terima kasih untuk teman-teman atau saudara-saudara yang sudah bantu baik dari segi pribadi atau mungkin perusahaan atau apa untuk ini, untuk bantuan-bantuan itu ini apa kami juga sudah dapat bantuan dari ini apa anggota DPRD komisi 4, yaitu Pak Alimudin Pada di Pandas sebetulnya Alimudin Pada berapa kali pemusahaan disana? ada sama perisai juga setelah ini tuh tidak mungkin cuma anggota DPRD yang perisai PT-PT mineral apa yang biar sebegitu atau bazar mungkin oh iya betul mau buat bazar tidak? iya supaya untuk tidak jadi betul-betul anggaran ini dihasilkan apa kegiatan ini anggarannya dari proposal saja atau ada cara lain kami juga melakukan yang namanya door-to-door jadi ini apa kayak jalan-jalan ke rumah warga oh bepajang iya tidak oh jalan-jalan ke rumah minta partisipasi warga tapi untuk daerah sekitar saja berarti tapi untuk daerah sekitar saja berarti daerah sekitar kalau masuk ke Kampung Baru tidak karena baju proposal ke toko-toko disini karena kandaku ini dari 24 maju ke Kampung Baru itu saja nah tapi tapi mohon maaf ini kalau menurut saya teman-teman bagus juga sarannya Vini tadi itu harusnya teman-teman juga bisa bikin bazar ya iya karena Vini pengalaman pengalaman coba Vini cerita dulu kalau bikin-bikin kegiatan bikin bazar biasanya kita buat bazarnya di kafe-kafe kerjasama sama kafe itu lumayan itu lumayan untungnya atau bisa kerjasama sama kartu-kartu juga kartu-kartu kartu-kartu kayak indosat itu besar juga untungnya terus feedbacknya enak daripada teman-teman mohon maaf ini saya agak kritisi sedikit teman-teman Povina ya maksudnya oke ada masalah sebenarnya door-to-door ke rumah warga tapi kan kalau untuk menjaga maruah sanggar seni supaya lebih terlihat cool ada karismanya seolah-olah tidak minta itu lebih bagus dilakukan seperti yang Vini bilang jadi kita bersama-sama apa sih jadi jadi tidak hanya berharap bantuan-bantuan ke masyarakat sekitar karena begini kan tadi teman-teman bilang teman-teman mau membuktikan kepada masyarakat sekitar bahwa sanggar seni itu bisa iya nah jadi jangan nanti eh katanya mau membuktikan tapi minta-minta dan kita nah itu yang dikhawatirkan sebenarnya betul ada tanggapan tentang itu coba ya maksudnya kamu orang apa yang saya bilang tadi kamu tahu kamu dengar iya dengar iya maksudnya kamu amini siapa tahu ke depan kalau mau bikin kegiatan insya Allah teman-teman sudah bisa ikut jejaknya Vini bikin bazar terus kerjasama dengan apa namanya kartu seluler kartu perdana yang begitu itu jadi supaya bisa lebih menghasilkan uang yang feedbacknya lebih bagus jadi jatuhnya kayak kerjasama kita orang jualkan kartumu tapi kita orang dapat berapa minta tapi yang orang yang dikasih itu orang yang bakasih itu tidak dapat apa-apa kesian juga kan daripada kita meminta mending mbak pinjam dimana di MPM ayo sponsor kami yang penting jangan pinjol kok salah satu korban pinjol tidak terus harapannya harapan ke depan untuk sang terseni atau kok kasih semangat teman-teman panitia yang sekarang lagi kerja mungkin saya lihat tadi storymu sementara apa bagi-bagi kartu tidak sementara ini apa ini bikin ini bekorasi untuk panggung oh iya iya kasih semangat teman-teman jadi ya untuk teman-teman anggota panitia ayo semangat lagi ini acara sudah bodekat oh iya iya nah ini dari ketua umum juga kasih semangat ke panitia terutama ketua panitia karena sudah bekerja siang dan malam semangat teman-teman saudara-saudaraku sekalian semangat kalian hebat kalian orang-orang yang kuat kita bicara ini sebelum kita tutup ini teman-teman kenapa memilih saraba channel ini untuk mempromosikan kegiatan milet yang ke-11 tahun ini kenapa tidak nanti 23 tahun baru teman-teman bisikin supaya teman-teman sudah bisa bicara yang lebih baik tapi serius kenapa kita memilih saraba channel itu karena memang kemarin ada rekomendasi dari kepala kato dah oh iya sama kamu di juga kan iya iya bilang kamu ini apa ke saraba channel mereka itu besar kurangnya ganteng kak arif ganteng kok kasar aku buat ini maksudnya pelan-pelan aku lupakan ini tidak berarti habis ini habis belum dari sini disuruh semua aku tahu kamu subscribe ini iya iya harus menurutnya tak tambah subscribe gitu nah terus bagaimana kamu melihat Vini ini sebagai co-host baru Anam Ageng ini hari ini coba kamu lihat dulu dia ha 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 Hacel 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 apa itu bisa 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 sabun cuci juga Wow Wow bisa mencuci Wow coba kau melihat fit suara Fini jadi apa jadi host boleh sudah boleh nah itu saya bisa menjawabnya nanti ditambah-tambah sih ya mantep-mantep kiri-kiri ya mantep sih apa yang punya sabar nih ketua-ketua bagaimana pemilihat fit ini sebagai co-host baru di Sarabatjana kamu kan penonton Sarabatjana yang solamin tuh apa-apa yang paling kamu suka coba jangan pemenangnya handi handi iya bapak semua juga yang di podcast sama teman-teman dari itu ada podcast Oh Toda bukan Toda podcast dari Palaka Toda kamu lihat co-host Fini nih seperti apa keren 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 apa keren apalagi energy ke jangan satu-satu kata bagi setengah mati kau tahu siapa putar-putar kata saya pakai pertanyaan kamu kamu jawab setengah-setengah begitu frame kamera lebih fresh karena kemarin cuma Kak Arif sendiri iya lapuk weng surah Arif nah kalau Fini kalau lihat darah dua ini sebagai narasumbernya mohon maaf Fini sih Fini gua keringat apa kesan pertama melihat Sanggarshan di Pobinaya ini saya baru dengar juga ini Pobinaya tau Kak terus begitu lihat dulu ternyata asik juga nung bohong saya ingat paling disini tidak pesan saja barengkali gak usah tidak punya first impression yah iya Dogs punggang inging iya pasal ini semangat untuk teman-teman persiapan Pibilat ya semoga Sanggarsvensipo Pobinaya lebih lebih dikenal lagi amin tujuannya amin semangat untuk ketua umum biar lebih aktif lagi ya jadi press terus ketopan itu ya penutup tekanan ini ini bagaimana kau punya anu ini pertama kali kau jadi co-host di Sarabat Channel enak asyik enak ada lagi yang lebih dari nanti episode-episode berikutnya komas kot kotobat enggak di undang di Sarabat Channel tidak tidak cuman yang penting iya harus diganti harus ada subsidi juga terus teman-teman teman-teman punya persembahan anda untuk Sarabatnya sebelum kita tutup tuh siapa tahu ada persembahan iya apa-apa-apa Syair Puebongu Syair Puebongu apa ini puisi Syair supaya ini Syair sih cuma kami mengarang semen menjadikan mengarang semen menjadi musik jadi lagu begitu Oh jadi ada 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 penyanyian ini teman-teman akan tampil hari ini setelah ini setelah kita podcast terima kasih nih teman-teman nanti begini apa sudah mudah-mudahan milet ini sukses terus teman-teman tidak semuanya ada masalah teman-teman agak sulit untuk menjawab dan lain-lain namanya juga baru pertama kali juga dipotis apalagi langsung dipotis yang apalagi kan dipotis biasakan kalau di radio kan cuman suara main kan ada in-frame ada ada kamera jadi kalau tidak teman-teman mungkin masih salah gaya dan lain-lain biasa terjadi di sangger seni pala ketua juga kemarin ketua panitanya mati kutu juga tapi itu proses belajar tapi apalah Sarabat channel jadi kelinci percobaan untuk teman-teman teman-teman terima kasih sudah mau datang di Sarabat channel terus sudah berbagi keringat terima kasih buat Sarabat channel yang sudah ini sudah mendukung kami dalam menggelarkan acara milet nanti terima kasih untuk Sarabat channel keren lain lagi Oke terima kasih itu tadi podcast ini terima kasih Sampai ketemu di Sarabat channel Sarabat channel dan satu lagi jangan lupa subscribe and like Oke masih sempet-sempet ya 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton